Inilah gilas VOA, saya Virci Nyalunawan di Washington DC. Bom bunuh diri meledak dekat kantor Kementerian Pertahanan di Kabul, Ibu Kota, Afganistan, menewaskan sedikitnya 24 orang dan puluhan terluka. Ini adalah ledakan kedua dalam sepekan di area publik ramai dekat kantor pemerintahan. Rangkaian ledakan bom menewaskan sedikitnya 40 orang di wilayah Syria yang dikuasai pemerintah. Kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab. Pemimpin negara-negara ASEAN berkumpul di Vientiane, Laos untuk KTT ASEAN selama tiga hari. Pemimpin sejumlah negara mitra juga akan hadir termasuk Presiden AS Barack Obama yang akan menjadi Presiden AS pertama dalam sejarah yang berkunjung ke Laos. Hong Kong mencetak senjara dengan tingginya tingkat pemilih pada pemilu legislatif pertama setelah protes pro-demokrasi tahun 2014. Salah satu anggota legislatif yang terpilih adalah Nathan Lau yang turut membantu dalam revolusi payung yang kritis terhadap pemerintahan Beijing.